Blondi 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 Oke kita jalan ke zoo Tapi kesananya kita Gak bawa mobil pribadi Melainkan ada jemputan mobilnya Temanya hari ini adalah wisata bersama keluarga Jadi Panji akan Menggunakan Taran Diamond Tila Warawiri Senang banget sih Aupa mau menaik itu Jadi ada semacam Kayak odong-odong gitu tapi bagus banget temen-temen Nanti kita main naik itu ya Ke zoo nya naik itu Dekat dari sini deket soalnya Ini Naik apa dek Naik apa nak mau naik apa nak Wadong-wadong Pakai itu ya nanti kita ya Bagus banget waranya hijau Oke mem Mau kemana Jalan-jalan Jalan-jalan ya Liburan ya Jadi ini adalah istri yang selalu saya tinggalkan Tidak pernah ada di rumah Jadi hari ini Kita akan menyenangkan Keluarga kecil saya Istri saya sama anak-anak saya Buat liburan dan Tempat liburan yang kami tujuh Minggu ini adalah Lembang Park & Zoo Dimana ini tempat keren banget Panji akan rekomendasikan ke temen-temen Karena merupakan tempat liburan keluarga yang Sangat keren Untuk di Lembang ya Ada wisata edukasinya Ada wisata kulinernya Banyak Nah kita nginepnya disini Di Villa Diamond Di Villa Diamond Lembang Jadi kalo misalkan kalian pengen nginep disini juga Kalian tinggal searching di Google Karena ada koordinat di Google Ya Ada namanya Villa Diamond Ini keren banget Nyaman banget dan Terjangkau harga kamarnya per malemnya Oke 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 Kita sampai ke 4 menit Baru kita stay disana Sampai juga nih kita di Lembang Park & Zoo Dan sekarang kita mau ke depan situ Kita parkir Kita langsung masuk Dan kita langsung explore Ada apa aja di dalam sana Nah ini seru banget kalo misalkan kita Masuk kesana ya Kita langsung masuk aja ya Wow Kesan pertama Masuk ke kebun binatang ini Keren banget sih temen-temen Ini kebun binatang konsepnya modern Dan Gak kalah penting adalah Kebun binatang ini Ada di ketinggian Di atas 3000 meter Di atas permukaan laut Gokil Sejuk dong udaranya Ya Dan koleksi hewanya juga Banyak banget temen-temen Jadi makin seru nih Edukasi mengenal satwa akan lengkap disini Oke Sebelum kita lihat yang lain Kita lihat dulu istana reptilnya yuk Oke Kita ke istana reptil Kita lihat dulu Welcome Ini adalah istana reptil Lembang Park Enzu Lihat kita sudah melihat reptil lokal Paranusalpator biawak air dengan kandang yang luar biasa banget Cahaya cukup Kemudian ada hidingnya juga Ada beberapa pohon yang emang bisa membuat Hewan-hewan disini terasa nyaman Dan disini terlarium gede banget Terlariumnya juga dilengkapi sama lampu penghangat Dimana reptil itu butuh banget lampu Apalagi lembang ini dingin Ini ada Paranus Melinus Ini termasuk salah satu biawak yang dilindungi di Indonesia Tapi karena ini LK Lembaga konservasi Jadi memang tidak masalah ya Menyimpan hewan yang dilindungi juga disini Karena memang lembaga konservasi Ijinnya udah ada Nah yang ini Paranus Salvadori Ini besar juga ukurannya tapi cuma satu ekor Sayang ntar Panji cariin pasangannya Biar nyaman dia disini Kedepan ntar kita Coba untuk Kasih banyak hal ini gelaran lebih kaca Ini apa nyom? Halo Ada teman Panji Buaya muara Lihat besar sekali disana Ayo kita lihat disini Kita lihat ada buaya Ini logo channel ini kan buaya Kenapa? Buaya Karena buaya itu hewan setia teman-teman Buaya itu hewan setia Dan Panji suka sama buaya Karena mereka ketika punya satu pasangan Justru mereka itu gak mau ganti pasangan teman-teman Jadi kalau misalkan identik buaya darat itu gak setia Itu salah Nah ini ada buaya muara Gede banget disini ukurannya Sekitar 3,5 sampai 4 meteran Gokil Wuh Andangnya lihat bagus sekali teman-teman Dan Oke disini Selain ada buaya ini juga Kita bisa masuk ke dalam Istana Refill Ini Wuih Hahaha Ginosaurus Sewa layar Kita ada koleksinya juga ya di rumah Tapi Ini lebih-lebih luar biasa banget Wuhh kandangnya bener-bener gokil Agus banget Cakep Ini ada Tegu Itu ada Red Tegu Oh Ini ada Leopard Gecko Dari Pakistan Nih Leopard Gecko Ini asalnya dari Pakistan teman-teman Selain dari Pakistan Mereka juga bisa ditemukan di Afganistan Tuh Tuh Besar juga ya tempat ini Ada African bull python Ini apa ya timorensis ya Eh similis Biawak terkecil di dunia Ini ada panana gigas Kadal lidah biru dari Papua Ini hewan Kadang di Apa namanya Di Identikan sebagai hewan yang Berbisa Di Papua sana Padahal Itu hanya mitos Yang berbisa itu deadheader Ular mematikan nomor 3 di dunia Sedangkan ini panana Jadi ke fitnah Kena fitnah Hewannya kena fitnah Tuh Banyak Oh ini yang Kay Island Jadi selain dari Papua Ada juga yang dari Maluku Nah ini dari Kay Warnanya lebih bagus Lebih abu Ini yang Gold Alberti Shepiton Green tree python Bilar tancah hijau Ini bagus banget Ini hanya Ada di Papua dan Australia Ini baranya ini ada karpet python, morelia spilota, dan yang disini, oh ini piton kurtus sampai sini kita bisa lihat juga beberapa kura-kura darat lokal, ini ada monoria emis kura-kura darat yang berasal dari Indonesia, dia bisa dijumpai di Sumatera, Kalimantan, Dokil ini salah satu kura-kura besar, kura-kura darat besar yang banyak di Indonesia ini ada beberapa skatan kayak gini lagi, ini panana juga isinya, tapi ngumpet tidak lengkap opet ini kita lihat disini ada terawahi, bedek teranya, oh ini untuk pulang-pulang besar disini ada burmish python atau ular santiabodo albino, set up kandangnya yang paling suka disini temen-temen jadi emang bagus banget, dan disini ada kayak semacam proyektor untuk kalau misalkan kita bikin acara kayak edukasi atau apa, ini bisa dipakaiin kalau dipakaiin proyektor di ujung sana ada screen kayak gini kan enak ini ada iguana, ini bagus nih, ini normal python tapi motifnya kelainan kayaknya, jadi motifnya bagus banget, cakep banget halo halo, kita temui saudara saya, namanya mas emi disini di penanggung jawabnya reptil alhamdulillah, lu antar gw dong, tadi tur bisa tersisa di sini, di sini teh ada apa aja allah ni yah ini emi, ini reptiler bandung, ini baru kenal, emi ini udah lama banget nih, udah kaya keluarga udah kalo sama panji kebetulan emi juga disini di lembang pakein zoo, nih kita disini punya berapa koleksi reptil nih? lebih dari 28 maka 30an, semuanya di belakang tuh masih ada, jadi kan disini kita display tuh yang yang ngelayat display gak matikan kalo mereka yang udah ganti kulit terus yang udah ganti kulit, maka kan kita gak display oh berarti ada di belakang ada di dumpetin? iya, ini di bagian sini emang yang udah layak buat display gitu kan, seperti itu oh nah ini, ini brother, nih ada saltine dragon, ini jantannya, yang disana juga jantan, berarti belum ada betina? betina di bagian depan sebelah sana, oh ada, udah, berarti emang karena belum musim untuk disatuin kan? iya, belum, kalo bisa di beding disini, kita di ruang karantina oh ada? oh gak di display? gak di display tuh ada aturan nya kalo lembaga konservasi tuh gak sembarangan kawinin dong iya, gak, gitu ini ajak kita ke yang lain, ini ada apa tuh? ini ada, ini ada, ini ada, ini ada A5 ya? ini boleh dong masuk sini harusnya ya kecuali keeper tuh belum boleh masuk ya iya, kecuali keeper dan memang petugas disini baru ya, kalo pengunjung gak boleh Jadi sebenernya kalo misalkan nyembur kesini asin juga nih, cuma siap-siapnya digrogot sama lingkan gitu ya nih, harapai bagi gas. Terus ada kayak bawal-bawal putih gitu juga ya. Lihat dong tempat karantinanya gimana sih? Gue pengen lihat dapurnya Zoo. Kan kalo misalkan kita ke kebun binatang kan kita cuma bisa lihat dan bisa tau kewan-kewan yang sehatnya, yang lagi di displaynya, yang ke kondisinya fit. Kalo misalkan di belakangnya, itu aku pengen lihat tempat perawatannya. Kalo di belakang paling tuh disini, kita cuma untuk mereka yang baru beres makan ya kan. Kalo misalnya untuk ngelungkapnya di karantina sana. Oh di karantina, ada di karantina Reption. Ya mungkin di tengah di jalan-jalan sana. Gue lihat dong, yang ini dong, lihat dulu dong. Yuk kita lihat maksudnya dulu yuk. Ayo, ayo sini, apa pak kita lihat Reption. Ayo, Pak. Siapis belum Reption. Gak apa-apa. Sama aja kayak ini. Nah ini pera-pera buat.. Nah ini tuh kandang ini jadi display, maksudnya di desain buat mereka yang kandang sementaranya. Jadi kita gak duduk sana selama 4 jam. Karena misalnya sungguhnya terlalu nge-drop. Jadi disini kandangnya lebih terjaga. Sungguhnya? Ya betul sekali. Jadi lebih aman buat ada Reption di sini. Berarti emang bener-bener.. Aku sering banget nih, ketika kesehatan hewan itu bener-bener diperhatiin. Itu gokil sih, keren banget sih. Nah ini ada juga si Gebe. Oh iya, Green Bear Mice. Ini piton juga. Ini dari Thailand ya, kalo gak salah ya. Ini ya. Ini dia deketin deh. Tuh. Dia lagi respon feeding. Ini lagi fit juga sih. Ini baru beresnya ding dia. Kemarin banget. Berarti belum bisa disimpan di depan. Paling besok udah beres makan, baru kita bisa disimpan di depan. Baru kita di depan sana. Ini.. Ini ada.. Amel ya? White face. Oh, white face ini ya? Nah ini baru beres makan nih guys. Oh.. Ini beres makan hari kemarin. Wah.. Cakep banget. Cantik banget. Cantik banget. Untuk male-nya. Ini male-nya? Ya. Female-nya ada tapi? Female-nya ada yang paling normal. Oh ya normalnya. Caranya itu untuk ke depannya. Untuk projectnya. Berarti kalo misalkan berhasil nih, breeding. Iya. Kalo temen-temen yang memang breeder yang tidak menernakan hewan diwindungi. Kayak ular diwindungi kan mereka dijualnya. Iya. Hasilnya setengahnya dilepas di alam. Iya. Kalo LK tuh gimana? Tetap ada juga yang dilepas di alam. Oh normal. Jadi kita sebagian untuk display ke patok keperluan di komunitas ini ya. Dan sisanya kita masukin ke alam. Masukin ke alam. Karena kan LK kan setahu pagi ga bisa dijual ya. Iya. Ga boleh. Ga boleh temen-temen. Jadi kalo lembaga konservasi ya udah konservasi aja gitu kan. Jadi.. Iya. Ada pun bisa di kunjungi. Itu pun untuk wisata edukasinya. Di sini banyaknya lebih ke lampu-lampu, panel dan lain-lain. Sisanya.. Ya.. Sungguh di sini sih yang paling enaknya. Iya. Emang? Beda? Kalo misalkan di depan agak lembab. Iya. Kalo misalkan kurang-kurang gitu. Kalo ga kuat.. Iya. Apalagi yang Afrikaan ya. Iya. Makanya ini juga buat di depan tadi. Itu kan yang sebetaranya. Oh. Jadi selama yang di depan masih di alam. Kita masih di sini dulu. Oke. Keren banget yang sama reptil ini temen-temen. Ini dimana.. Ini istana reptil. Ini juga dibuka buat umum. Jika kalian berkunjung ke Lembang Makenju. Kalian bisa menge-edukasi. Juri kalian sama temen-temen. Ya ini Kang Eni. Ini langsung boleh? Boleh. Boleh. Boleh juga interaksi. Tanya temen-temen terus. Kang Eni juga. Gak akan.. Gak akan.. Ini.. Pasti mandi juga ya. Untuk edukasi temen-temen yang mau pengen kena reptil. Kalian tanya aja. Baik-baik. Kalo ini sama saya semua. Jalan. 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 Jalan.